oke selamat siang sahabat youtube di video kali ini saya mau keterangan atau ulangi lagi sebenarnya ini videonya sudah ada cuma saya ulangi saja karena masih banyak teman-teman yang masih bingung tentang umpan yang selama ini saya gunakan untuk menarik gurami ya mancing gurami atau mancing tajur memang itu benar teman-teman yang masih bingung saya mau keterangan sedikit dulu memang benar umpan itu memang umpan sangat sangat luar biasa ya kalau menurut saya kami disini kalau pakai umpan ya tidak mengeluarkan biaya repot-repot lagi macam contohnya kita harus beli pakai uang lagi itu tidak yang penting kita pintar untuk bisa cari tahu bagaimana cara supaya kita bisa mendapatkan seekor ikan dari potensi alam yang sudah Tuhan sediakan untuk kita disini dimanapun dan juga dimanapun ya oke untuk teman-teman ada yang sempat berkomentar katanya masih bingung dengan yang namanya umpan buah gempol sekarang saya mau keterangan atau saya mau tunjuk ini dia anakan pohon yang saya pegang ini ini adalah anakan pohon gempol nah ini dia teman-teman bisa lihat daunnya seperti begini ini sudah bolong-bolong akibat belalang yang saya makan ya ini dia gempol khusus untuk pohon ini dia tumbuhnya itu teman-teman dengar baik ya khusus untuk pohon ini dia tumbuhnya di pesisir rawa-rawa atau pinggir-pinggiran sungai begitu yang terlebih banyak atau yang kentara sekali itu di daerah berlumpur ya pokoknya rawa lah oke kira-kira begitu dimana ada sungai disitu dia ada kalau di daratan sekali mungkin tidak dia paling cocok tumbuhnya di perairan atau di air-air ya nah di rawa maksud saya dan di pesisir sungai dimana ada sungai disitu dia akan berjajar sepanjang sungai itu oke itu contoh saya ambil anakan nanti saya akan tunjuk yang pohon besar dan sekarang ini dia sudah sedang berbunga dan mulai untuk mulai berbuah untuk menghasilkan buah yang berkualitas untuk bisa pakai mancing duram oke selamat menikmati 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 Bunga yang sudah mulai menghasilkan Buah yang berkualitas tinggi Itu dia Dari tadi sudah saya tunjuk Nanti teman-teman bisa Pantau di tempat Teman-teman sendiri Yang intinya Dia lebih suka tumbuh Di daerah rawa Khususnya perairan Perairan sungai atau rawa-rawa Seperti begitu Dia lebih suka tumbuh Di Bentuk atau alam seperti begitu Kalau di darat mungkin Jarang ya Oke kira-kira begitu ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Biar channel ini Atau saya bisa memberikan Hal-hal yang teman-teman kurang tahu Atau masih tersembunyi Di dalam alam Papua Dan dimanapun teman-teman belum tahu Kita saling berbagi ilmu Biar Apa yang bisa digunakan Ya gunakan Kalau tidak ya Sebatas pelajaran Oke kira-kira begitu ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih Jangan lupa like, komen, dan subscribe